Intro Halo pemirsa kembali lagi di Beranda bersama saya Rizka Andalina Dan pemirsa saya punya fakta menarik nih Kalau ternyata Indonesia ini tingkat perceraiannya itu tertinggi di Asia Pasifik Mengejutkan bukan? Kira-kira bagaimana ya peran pemerintah untuk menekan atau bagaimana upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian ini Dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab angka perceraian ini semakin meningkat? Kita akan menjawabnya tapi setelah berita Beranda berikut ini Perguruan tinggi diminta mulai menyiapkan pembelajaran jarak jauh Peraturan Menteri Risa Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait aturan pembelajaran jarak jauh Sedang disusun antara lain mengatur dan memfasilitasi pembukaan serta pengembangan kuliah jarak jauh Berikutnya kapal perang produksi PT Penataran Angkatan Laut Indonesia akan diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Afrika Selain itu 4 kapal cepat rudal juga dipesan TNI Angkatan Laut Ini sebagai bukti teknologi industri strategis Indonesia juga patut dibanggakan Terakhir warga Inggris menjuluki hari pertama mulai bekerja setelah libur tahun baru yaitu 8 Januari 2018 sebagai hari perceraian Julukan ini lantaran hasil survei yang dilakukan terhadap 2.000 orang oleh sebuah firma hukum menyatakan Ada peningkatan jumlah pasangan yang bertanya mengenai perceraian setiap selesai liburan tahun baru Ya pemirsa berbicara mengenai perceraian ini tidak hanya di luar negeri tapi di Indonesia sendiri Tadi sudah saya sebutkan ada fakta yang mengejutkan bahwa angka perceraian di Indonesia ini tertinggi di Asia Pasifik Nah saya akan ngobrol tentang bagaimana nih upaya pemerintah menekan angka perceraian di Indonesia Di beranda telah hadir tamu saya yaitu Bapak Muhammad Adib Mahrus yang merupakan Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Direkturat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Halo Bapak apa kabar? Baik ya Bapak, namanya panjang Panjang sekali ya Pak ya Oke, kita berbicara kembali mengenai perceraian Karena tadi kan saya sudah memberitahu adanya fakta yang mengejutkan tuh Pak Kalau ternyata angka perceraian di Indonesia ini tertinggi di Asia Pasifik Nah bagaimana tuh Pak tanggapannya? Ya emang perceraian ini suatu yang sangat serius ya Kita ini selalu mengalami peningkatan perceraian dari tahun ke tahun Saya ingat tahun 2007-2008 itu angka kita masih di sekisaran 7% dari jumlah pernikahan setahun Kira-kira sekitar 150 ribu peristiwa Tapi sekarang udah melonjak menjadi 350 ribu kasus perceraian Jadi sekitar hampir 20% dari angka perceraian Dan ini memang tentu masalah yang serius Mengapa itu bisa terjadi? Padahal perceraian itu kan sesuatu yang seharusnya dihindari Oke, jadi memang ini angka yang cukup memprihatinkan ya Pasti Sampai bisa terjadi peristiwa seperti ini Nah tapi Pak berdasarkan data yang kami dapatkan juga bahwa Perceraian ini paling sering terjadi di daerah-daerah kecil Seperti di kabupaten, pedesaan Nah kenapa tuh Pak kira-kira? Kalau data itu benar ya Dan ini tentu data dari otoritas yang punya keundangan itu misalnya KIPH ya Memang bisa dipahami sih kenapa angka perceraian justru lebih tinggi di daerah rural Ketimbang di daerah urban Di bukota ya Iya di kota-kota besar ya Karena emang daerah-daerah itu kan dicirikan tiga hal Yang satu pendidikannya rendah Ya kan Yang kedua itu ekonominya lemah Nah Ya jadi memang Apa namanya Memang ketika persoalan itu Persoalan itu Kan sekarang sudah flat ini Apa yang terjadi di kota besar juga terjadi di pedesaan Iya kan Kita dengan membaiknya harus informasi Jadi apa yang terjadi di belahan manapun juga akan diketahui oleh pelosok negeri manapun Maka itu berhadapan dengan tingkat kemampuan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah Tingkat pendidikannya juga rendah gitu Itu juga meningkatnya banyaknya pernikahan muda gitu Jadi memang mereka belum mampu Jadi memang juga ada Dari latar belakang kehidupan mereka juga ya Akhirnya memang pengaruhi terhadap kekuatan dari pernikahannya itu sendiri Seperti kebutuhan kota tapi penghasilan desa Ya 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 Nah ini kan problem itu Baik Nah kita akan juga mempelajari sebenarnya apa nih yang menjadi pemicu perceraian ya Tapi usah jadi berikut Saksikan sesaat lagi Saksikan sesaat lagi Saksikan sesaat lagi